2, 3, 4, S, to the sea Solidaritas, kami tanpa patas, yo lepas bebas Saling bergenggaman, tangan tunjukkan loyalitas Dan kami tetap berdiri karena totalitas Jelas kami patas, bisa menembus batas Walaupun kami berbeda, tapi kami satu rasa Tanpa pandang kasta, dia semua satu saudara Tak ada si miskin, tak ada si kaya Salih membantu buat kita kuat dan berdaya Bukan, bukan dengan acungan senjata Semangat dan jiwa merdeka itulah kuncinya Salih percaya yang ingat abadi selamanya 2, 3, 4, TC yang satukan kita semua Merdeka, merdeka, jiwa kami merdeka Bahagia, cara tawa, kita kan selalu ada Suka dan duka kita jalani bersama 3, 4, merdeka kita selamanya Sudah rata-rata sempat ganda Bukan patah-rata sempat fakta Kita besar karena bersama Soap politik, mari jujur Batasila 3, 4, merdeka! Mereka People Mereka Beko 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 усто Sebagai pemenang, walaupun saya ingin memakai Menangku hanya, lakukan sebuah kemira Tetap satu jalur, takkan ada tolak ukur Kokonan kuat dan merebut, kadang pemenang takkan tersunggur Dan hancur, topak ganda memang selalu ada Namun tak mampu memporak-porakan poranda Lihatlah sayap yang membentang di angkasa Membelajar kawalah satu untuk Indonesia Pancasila akan abadi selamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Freefall! 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 Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Sabang 234 SC Bapak Haji Muhammad Mu'min ST Dan buat Bapak Kapolsek yang terhormat Bapak Dan Ramil Dan yang terhormat Bapak Kapolsek Cera Dihil Dan serta segenap Anggota 234 Solidarity Community Dan yang terhormat Sekretaris Sabang DBC 234 SC Tegal Raya Bung Elba Suhdi Esa Selamat siang Serta segenap hadirin yang bahagia Marilah kita panjatkan tuji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala karuniannya Sehingga kita dapat berkumpul Di tempat yang istimewa ini Di CSA 84 Suradadi Dalam rangka Pelantikan Pengurus Anak Cabang 234 SC Suradadi Dan pengukuan Ranting 234 SC Sekecamatan Suradadi Salawat dan salam Mari kita haturkan kepada Dijingan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena telah menyelamatkan kita Dari kegelapan Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin yang saya hormati Pertama-tama Perkenalkan Saya Andika Dwi Parayogi Saya sebagai penggawa acara Yang akan memandu jalannya acara Pelantikan Pelantikan Pengurus Anak Cabang 234 SC Suradadi Dan pengukuan Ranting 234 SC Sekecamatan Suradadi Susunan acara pada kegiatan pelantikan Pengurus Anak Cabang 234 SC Yang akan dilaksanakan pada siang hari ini Sebagai berikut Satu Pembukaan Pembukaan Dua Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tiga Sambutan-sambutan Empat Pelantikan Lima Doa dan penutup Dan yang terakhir Hiburan Acara Pertama Yaitu Pembukaan Marilah kita bersama-sama Membuka acara ini Dengan bacaan Basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin kami mohon berdiri Indonesia Raya Sambutan-sambutan Indonesia bersatu Indonesia bersatu Hiduplah Karnaku Hiduplah Denkriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangilah Jilanya Barulah Barunya Untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati sambutan pertama akan disampaikan oleh ketua panitia kami persilahkan Bung Aslory untuk memberikan sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua DPC 234 SC Tegal Raya Bapak Haji Mu'min yang terhormat Bapak Camat yang terhormat Bapak Dendralim yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang terhormat para ketua PHC-PHC se-Kabupaten Tegal dan yang terhormat anggota 234 SC se-Kabupaten Tegal Pertama-tama barilah kita panjatkan puja dan kecil syukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sehingga syukur Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hari ini dalam rangka acara pelantikan dan pengukuhan ranting se-Kecamatan Suri Dedi bisa berjalan lancar dan mendapat support dan semangat dari warga masyarakat Suri Dedi pada umumnya masyarakat Kabupaten Tegal Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam kami panitia pelantikan PHC 234 SC Suri Dedi yang pada kesempatan ini kami berserta jajaran ke pengurusan panitia siap untuk bergabung di PHC kecepatan PHC 234 SC Tegal Raya mudah-mudahan kami dalam bergabung di 234 SC Tegal Raya bisa bermanfaat di masyarakat dan bisa berpartisipasi dalam agenda-agenda kegiatan-kegiatan di kecematan kabupaten dan pada umumnya terima kasih dari kami selaku Ketua Panitia mengucapkan mohon maaf apabila kami dalam menyanggup menyanggup para bapak dan beribu kurang berkenan baik menyediakan tempat hidangan syara dan yang lainnya mohon dimaafkan dari kami atas Sambah Panitia mengucapkan panitrikuasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Free boy Free boy Free boy kita berikut tangan yang paling meriah untuk Bung Asrori atas sambutan yang luar biasa pada siang hari ini dan semoga semangat beliau ini seantiasa tertular pada kita semua selanjutnya sambutan Bapak Samad Suradadi Bapak Kongsari SIP tempat dan waktunya kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dari Forkombinjang Kapolsek Badang Ramir atau yang kewakili yang kami hormati dari ketua DPRC yang mencabang 234 H.J. Mbak Haji Muhammad Muhammad dan seluruh hadirin yang dapat kami sebut satu persatu pertama dan yang utama mari kita bersyukurkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala atas sering bahan rahmat dan karuni Alhamdulillah wa syukur Allah Taha Tuh Subhani hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini yaitu dalam raka pengukuhan penuhus anak cabang 234 S.J. Suradati pelantikan dan pengukuhan juga pengukuhan dua ranting 234 S.J. Kecamatan Suradati mudah-mudahan di dalam nanti pelaksanaannya baik pelantikan dan pengukuhan bisa berjalan dengan lancar aman kondusif dan sukses selalu amin ya roba alamin kami dari pemerintahan kecamatan mengucapkan terima kasih atas bisa dilaksanakannya pelantikan dan pengukuhan di wilayah kecamatan itu berarti sudah ada pengurusan tingkat wilayah kecamatan dan mohon maaf saya hadir terlambat kami undangan juga diberitahu oleh Badan Ramir tadi di Hotel RIS ketemu dalam langkah pelantikan para pengawas TPS TPS sekecamatan Suradadi sejumlah 279 pengapas TPS dan kemarin juga baru ada pengarahan dari Pak PC untuk kecamatan kabupaten persiapan logistik untuk pemilu dan sehingga kami tidak bisa datang lagi ke kecamatan karena sampai setengah 12 dan tetap walaupun undangan saya belum membaca kami hadir karena ini adalah sangat penting dan apa namanya kami welcome mudah-mudahan jalanan komunikasi koordinasi dan kerjasama yang baik itu yang kami harapkan dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa di wilayah kecamatan Suradadi itu ada 11 desa kemudian nanti tentunya desa yang paling terbesar TPS-nya adalah desa di wilayah ibu kota kecamatan yaitu desa Suradadi jumlah TPS-nya 45 ranking nomor dua adalah di Jadipogor 34 jumlah TPS-nya dan untuk yang ranking tiganya adalah desa Kertasari dan Jadimunya 31 dan mudah-mudahan nanti seragian acara ini kami sangat senang bisa diselenggarakan di wilayah kecamatan Suradadi mohon maaf dari pemerintah desa ada yang hadir Pak Kades enggak ada atau yang pakai ini enggak ada oke sekitar itu sekali lagi selamat dan sukses untuk acara pelantikan dan penggunaan hari ini mudah-mudahan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang meredui kita semuanya amin ya Rabbul Alamin demikian kurang-kurangnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak buat Bapak Samad yang sudah memberikan sambutannya pada siang hari ini semoga selalu bisa bikin kita segan ya amin dan selamat datang buat Wakil Ketua Satu Imam Bukhari dan Ketua OKK Bung Adekrisna 234 SC Terutang Oke untuk acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pimpinan Cabang 234 SC Tegal Raya Bapak Haji Muhammad Mokmin Estet Beri tepuk tahan yang meriah Frival 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wala 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 Mabarakatuh Yang Sormati Forkom Nyimcam Kecamatan Suradadi Bapak Kecamat Pak Komisari SIP Bapak Kapolres Yang saya hormati atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Saudara-saudara pengurus 234 SC DPC Tiga Raya Yang saya hormati Saya banggakan Alhamdulillah Ini hadir semua ini Rangkat semua Yang saya hormati Saudara-saudara semua Rekan-rekan dari PAC 234 SC Kecamatan Suratati Dan hadirin Yang hadir Pada Siang hari ini Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puji Dan syukur Kita Darat Allah S.W.T Pada hari ini Kita bisa Berkumpul Untuk Pelantikan Dan pengukuhan Pengurus Kecamatan Dan Ranting Sekecamatan Suratati Niki Singa Wala Waduh 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 Tidak Drogi Anggis Singa Anggis Ya Fit Nah Niki Jadi Bunga Dining Terus Ijin PACAMAT Selain Dari Ketua 23 SC Saya juga Kepala Desa Yaman Cari Kecamatan Baxi Alhamdulillah Kita Bisa Kita Bisa Coba Jarang-jarang Merdeka Merdeka Kemudian Pada Numbang Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Ini Sumpu Cuma Numbang 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 Nyanyi Tapi Begitu Ikut 23 SC Alhamdulillah Sering Dilantunkan Sering Dinyanyikan Oleh Teman-teman Kita Semua Si Wung Dalan Oke Kemudian Nana Sing Nopo Sering Kali Sing Segala Macem Oke Dari Teman-teman Dan Kita Punya Di 23 Pada Ada Tiga Pilar Tiga Pilar Itu Bos Budaya Olahraga Terutamu Malik Sosial Artinya Kalau Dari Ini Pacamat Hari Minggu Menyebabkan Bisa Datang Bisa Hadir Ditarakan Nanti Dengan Dilantiknya Pengurus PHC Kecaman Suradati Bisa Bersinergi Bisa Bantu Kalau Dikumpukan Untuk Jaget Dikomunikasikan Ini Semalum Katanya Mungkin 800 Wulung 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 Ini Mungkin Hari Minggu Jadi Teman-teman Lagi pada Banyak Kejahatan Di Keluarga Dan Saya minta Nanti Setelah Dilantiknya Pengurus Kecamatan Dan Rantim Juga Bisa Bersinergi Dengan Masing-masing Desanya Jadi Kita Di Yaman Sari Itu Alhamdulillah Bisa Membantu Juga Di Masyarakat Juga Walaupun Menggau Hukum Buran Sementing Orang Gawek Jadi Kita Ada Yang Juga Menin Itu Ansin Preman Preman Sermor Apa Ya Gak Apa Jadi Kita Sementing Preman Preman Seng Santun Santun Kemarin Kita Seseorang Adakan Acara Salat Berjamaah Salat Jumlah 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 Bisa Tapi Jaringan Gak Katon Katon Serah Apoyes Tengguput Ini Dimana Tengguput 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 Jalan-jalan Tengguput Insya Allah Yang penting Niat Bayi kita Itu Kita Niatkan Benar-benar Bisa Memberikan Kemanfaatan Bisa Memberikan Kemanfaatan Untuk Sekitar Di Lingkungan Dan Kita Juga Punya Semboyan Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Lebih Dari Saudara Ya Itu Orang Asing Ibu Sosial Itu Rokok Sakit Dewet Duduk Malak Tidak Dapat Malak Sana Sini Kita Rokok Nanti Bisa Saling Komunikasi Sing Biasanya Menjahit Atau Yang Mau Menjahit Gue Liatikan Jangan Casing Jangan Punya Jahit Itu Jadi Nanti Ada Manfaat Ketika Warung Yang Warung Ini Misalnya Seperti Itulah Jadi Insyaallah Pada hari ini Semoga Bisa Berserah Lancar Kemudian Memberikan Manfaat Kelingkungan Tadi Kemudian Juga Selat Toreh Sering Dari Suruh Tadi Padahal Saya Tadi Sudah Terlambat Ternyata Terlambat Ternyata Kalau Bila Saya Terlambat Di Siti Pajamat Padahal Penjelup Apuran Tadi Itu Banter Sekali Kalau Dibayangkan Saya Dari Surat Dati Mau Ke Selawi Terlambat 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 Sudah Dimulai Belum Lanjutkan Selop Depan Kemarin Sudah Ditanggil Sama BC Bupati Dari Jakarta Agus Kita Harapkan Sopir Sinergi Langsung Dengan Teman Teman Dari Desa Apa Keluar 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 Dari Desa Dan Nanti Kalau Misalnya Dari Teman Teman RT RW Atau Dilingkungan Penjenian Likungan Nasi Membutuhkan Lopo Itu Bisa Langsung Menyampaikan Ke Kepala Desa Atau Nanti Di Pengurus Kita Bantu Untuk Bisa Memanikasikan Dengan Kepala Desa Kemudian Kita Sampingkan Ke Pengurintah Daerah Atau Nanti Lewat Pajamat Bisa Khususnya Di Kejamatan Surat Edi Dan Nanti Sampai Alian Yang Sampai Bisa Mengikuti Untuk Pembangunan Untuk Bantuan 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 Atau Apa Angger Gilembang Jakarta Kesemarang Itu Banyak Duit Di Sana Jadi Saya Awalin Itu Sebelum Jadi Pembangunan Jadi Pembohong Pembohong Itu Bisa Nanti Di Barang Kalau Ada Bekerja Di Sini Bantuan Yang Bisa Ngawal Bisa Dilarang Caranya Budgawe Bisa Dari Kontraktor Atau Tadi Pembohong Tadi Oke Atau Insyaallah Bersama Kita Semoga Bisa Tetap Solid Kita Maju Bersama Dengan Kesemangatan Yang Sama Diklalian Tadi Frivol 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 Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Budak Bidaya Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Hari Ini Mulai Turun Dari Panggung Kita Harus Data Semua Jajaran TAC Harus Disotaran Sekarang Diwajibkan Dan Setiap PAC Tiap ada Masalah Harus Melalui Ketua Hankam Tidak ada Lagi Pergerakan Biver Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hanya sedikit tambahan Hanya sedikit tambahan saja Untuk Jajaran Ketua PAC Untuk segera Mendata Anggotanya Yang mungkin Sesuai kriteria Hankam Ketua Seleksinya nanti dari Ketua PAC Karena Hankam itu kan Garda terdepan Dua Tiga 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 Jadi saya minta Yang Tegas Cerdas Dan Pertanggung jawab Pertanggung jawab Mungkin Seperti dua saja Maka satu Untuk tambahan Saya Siap Siap Oke Terima kasih Dan Salam warahmat saya Untuk rekan-rekan semuanya Semoga Semakin Insolid Dan semakin kompan Fibul 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 Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax